Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan paradoks sebagai pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran Tetapi pada kenyataannya mengandung kebenaran Kata-kata Yesus seperti yang kita dengar dalam Matius bab 16 ayat 25 berkata Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya Sekilas orang bertanya bagaimana mungkin yang menyelamatkan justru akan kehilangan Sebaliknya yang kehilangan bahkan akan mendapatkannya Paralel dengan kata-kata kontradiktoris ini kita dapat mengatakan bahwa memberi berarti menerima Memegang erat justru berada dalam kelepasan Memang paradoks artinya kata-kata atau pernyataan-pernyataan itu kedengaran saling bertentangan Apakah itu berarti tidak masuk di akal sehat? Kebenaran seperti apakah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya kala itu maupun kepada kita sekarang? Kebenaran kata-kata Yesus ini menjadi paradoks Hal yang kontradiktif atau tidak mungkin menurut kita manusia berdosa seperti nampak dalam perkataan Petrus Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau Petrus berpikir secara manusiawi Hal mana seringkali bertentangan dengan rencana Allah Dalam Matius bab 6 ayat 24 Yesus berkata Setiap orang yang mau mengikuti aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikuti aku Maka menjadi murid berarti menjadi pengikut Dan harus bersedia melepaskan dirinya Meninggalkan keterikatan kepada dirinya Tidak memilih kepentingan dirinya Sebaliknya Lebih memilih Apa yang berkenan kepada sang guru yang diikuti Konsekuensi sebagai murid Yesus adalah Kerelaan kita melepaskan kepentingan diri kita Untuk mengikuti Mengikuti kehendaknya Beberapa firman berikut memperlihatkan kebenaran paradoks Dan menjadi hakikat keyakinan kita Untuk menjalani kehidupan kita Hanya dengan kematian Kita bisa memperoleh kehidupan Kata Yesus Sesungguhnya Jikalau biji gandum Tidak jatuh ke dalam tanah Dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi Jika ia mati Ia akan menghasilkan Banyak buah Pertanyaannya sekarang Mengapa kita melihat paradoks dalam Alkitab Yesaya bab 55 ayat 8 dan 9 Mengingatkan kita bahwa Allah jauh melampaui kita Rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu Dan rancanganku dari rancanganmu Jadi Percaya saja padanya Karena Allah sekali-kali Tidak akan meninggalkan kita Amin